Live Indusiar siaran langsung Timnas Indonesia U17 VS Uni Emirat Arab di kualifikasi Piala Asia U17 2023 Tonton sampai habis videonya karena kami punya informasi tentang link live streamingnya Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Siaran langsung Timnas Indonesia U17 VS Uni Emirat Arab di kualifikasi Piala Asia U17 2023 Laga kedua bagi Timnas Indonesia U17 di grup B itu akan digelar di Staduan Pakansari Bogor Timnas Indonesia U17 akan melanjutkan perjalanan di kualifikasi Piala Asia U17 2023 Armada Bimasakti itu punya bekal positif jelang melawan Uni Emirat Arab Sebab Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 sukses membuka perjalanan di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan begitu manis Berhadapan dengan Guam di Staduan Pakansari 3 Oktober 2022 Timnas Indonesia U17 menang telak dengan skor 14-0 Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U17 duduk di posisi kedua pada klasemen sementara kualifikasi Piala Asia U17 2023 Mereka membayangi sang pemunca klasemen sementara Uni Emirat Arab yang mengemas 6 poin dari dua laga yang sudah dijalani Dengan kondisi tersebut, laga Timnas Indonesia U17 VS Uni Emirat Arab pun dipastikan berjalan seru Sebab hasil dalam laga ini membuka peluang bagi Timnas Indonesia U17 untuk mengkudeta posisi pemunca klasemen Nama-nama seperti Arkan Kaka, Nabil Asura dan banyak lagi yang lain dipastikan siap tampil menggila lagi untuk membawa Garuda Asia berjaya Sebab mereka sukses tampil Jami kalah melawan Guam Utamanya Arkan Kaka yang mencetak kuatrik alias 4 gol Namun Timnas Indonesia U17 tetap harus waspada dengan ancaman Uni Emirat Arab Apalagi pelatih Timnas Uni Emirat Arab U17, Alberto Gonzalez, mengaku siap mengambil kesempatan dari tak adanya penonton di Stadion Pakansari Laga dikualifikasi Piala Asia U17 2023 yang berlangsung di Stadion Pakansari memang sendiri dipastikan langsung tanpa penonton di Stadion Keputusan itu diambil oleh presesi guna menghormati korban dalam insiden berdarah di Stadion Kanjuruhan Diketahui insiden itu mengakibatkan ratusan orang meninggal Tanpa penonton kami akan imbang sebab Indonesia tidak ada supporter Ucap Alberto Gonzalez dalam konversi pers Berikut jadwal secara langsung Timnas Indonesia U17 versus Uni Emirat Arab di kualifikasi Piala Asia U17 2023 Rabu 5 Oktober 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat LiveIndustriar dan LiveVideo.com Kami juga telah menyediakan linknya di bawah deskripsi Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, dan jaya Terima kasih, salam olahraga, 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 Terima kasih.